Jadi ini wajah itu, kalau anda teliti di kitab hadisnya, itu bukan doa istifta, tapi doa saat selesai menyembeli hewan kurban. Alhamdulillah kami punya koleksi 1235 kitab hadis. Saya sempat mengecek itu, satu-satu saya cek itu. Itu jangankan hadis sohnya, ya hadis palsu aja gak ketemu gitu. Jangan percaya kepada omongan atau apapun mereka-mereka yang di luar Ahlu Sunnah awal jamaah. Ini wu saksini, disini kan ibu. Gus Muntir, Tenggeru sediluk kali pulau nanggapi tentang ceramai Ustadz Adi Hidayat yang biasa dipakai di lingkungan Muhammadiyah. Itu gak ada hadisnya. Sudah saya cari pada seribu gramu. seribu dua ratus tiga puluh lima hadis gak ada. Sampai hadis palsu pun tidak ada. Tentang membaca iftitah kabiru walhamdulillahi hadiru. Bacaan kulau akan buka, coba bukaan. Doa iftitah dalam sahih muslim. Buka sarangkali kulau. La, tiba-tiba asli hadis sahih muslim. Doa iftitah setelah takbir moco. Allahu Akbar, kabiru, walhamdulillahi, kafiru, wa subhanallahi bukratau. Bahasa asli wanten. Dan kalau muslim ya sahih. Dalam kitab adis itu, hadis bukhari sahih. Hadis muslim juga sahih. Bukhari muslim sahih. Lah kok bisa. Sekelas daimu balik nasional. Jadi kebanggaan di kalangan Muhammadiyah. Kok kondo gak ada hadisi. Gak ada pokaruh. Gak ada pokaruh. Ngororawuh. Ngoteniku semakin membuktikan kepada kita. Ojo percaya dengan ustadz di luar ahlu sunnah wal jamaah. Ya termasuk ngoteniku. Ada hadis dibilang tidak ada. Berarti kan gak kenek di. Halo. Gak kenek di per. Gak kenek dipercaya kan. Nah pun. Kulau urut satu persatu. Mengapa yang kita percaya harus ulama-ulama kiai-kiai ustadz-ustadz ahlu sunnah wal jamaah. Yang secara umum tergabung dalam jama'iyah nahdotil. Nahdotil ulama. Satu. Ula urut bender dengan ngerti. Mbien tahun 1923 Teng Mekah Neku terjadi kudeta. Pemberontakan oleh kaum wahabi. Disokong tentara Inggris dan Perancis. Akhirnya kekuatan ahlu sunnah yang dipimpin Raja Sariq Husein ala. Wahabi menang. Karena Teng Mekah Wahabi menang Maka Satu Makam para sahabat Makam para wali Mereka gusur rata dengan tanah. Bahkan punya rencana gila Makam Nabi pun akan dibongkar. Halo. Halo. Ini kisik menghendaki kolong hajinah pembentin. Tapi ojo dawuh dewi. Gak enak loh. Kulung ngomong zaman ngomong ya. Allah masalah alasin tenangpun. Kalau baleni. Tahun 1923 Teng Mekah Neku wanten pemberontakan oleh kaum wahabi Karena didukung tentara Inggris dan Perancis. Wahabi Neku menang. Dan setelah wahabi menang Apa yang mereka lakukan. Satu Makam para wali Para tabi'in Para sahabat Dibusur rata dengan tanah. Bahkan makam Nabi pun akan dibongkar. Kedua Kedua Ajo tulah tulah ya. Itu apa yang mengganggu ini. Allah masalah alasin tenangpun. Yang kedua Ribuan muslim dibunuh. Para hafid Quran dibunuh. Dibunuh. Dan beberapa ulama ahli sunnah juga dibunuh. Yang ketiga. Ribuan naskah sahai bukhari. Ribuan naskah sahai muslim. Ribuan naskah kitab, tafsir, fikir, dan yang lain-lain. Mereka rampas dari rumah-rumah masyarakat. Lalu mereka kumpulkan di lapangan dibakar. Dan setelah kitab sahai bukhari muslim yang asli mereka bakar. Mereka terbitkan sahai bukhari baru. Mereka cita sahai muslim baru. Yang mana Ratusan kalimatnya sudah banyak dirubah. Orang di luar NO gak kena dipercoyok. Karena Kalaupun mereka merujuk kepada sahai bukhari. Sahai bukhari yang mereka pegang. Itu sahai bukhari yang sudah dirubah. Kalaupun mereka punya sahai muslim. Itu hadis sahai muslim yang sudah dirubah. Nah golongan manapun. Yang marojek rujukan kitabnya. Kitab yang sudah dirubah-rubah. Tentu golongan itu tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Khuatir yang disampaikan itu. Bukan benar-benar ajarannya kan yang nabi. Sebab berdasar kitab hadis memang. Tapi kitab hadis yang tidak asli. Judulnya ngaji dalun ini. Sehingga NO ojoti. Sehingga NO ojoti. Ojoti per. Ojoti percaya. Mengapa? Karena itu tadi. Kitabnya bisa jadi merujuk kepada kitab bukhari muslim yang tidak asli. Ojoti tak ungkap sedikit mawon. Ini dalu. Ojoti harilah dengan PWNO. Ojoti kontrol Habib Sinten luki. Pian Mbaknya tidak ada program aplikasi hadis. Jadi kalau kita klik ada. Klik ada. Terus kalau ditutui. Coba bukaan sahai bukhari nomor 2563-2564-2562. Apa itu? Ternyata hilang. Empat hadis bukhari hilang. Padahal di kitab bukhari yang asli. Pada nomor 2562-63-64-65. Itu isinya begini. Wonten tiang jalar soan kanjeng Nabi. Terus matur. Ya Rasulullah. Ibu kulo sedo. Lek kulo ngawontenaken sodakuan. Selamatani. Ganjarani kulo hadiahnya teng ibu sing. Sedo. Ngoteniku nopo ansal. Nabi jawab naam. Oleh. Sing mati apa oleh ganjaran. Nabi jawab naam. Oleh. Hadis itu asli ada. Di kitab sahai bukhari yang asli. Saya punya kitabnya. Nah di kitab yang uploadan. Hilang. Golongani wong sing tukang ngilangi hadis. Kuih. Yorah kenek dipercaya atau mengorah jujur. Hianat. Halo. Buka lagi Beb. Wini. Buka lagi Beb. Coba. Nomor 3451. Buka. Dedet-dedet. Dengan aplikasi. Hilang. Hilang itu. Padahal hadisnya apa. Karena sallallahu alaihi wa sallam. Yajharu bil basmalah. Bahwa kandil nabi senantiasa mengeraskan bacaan. Basmalah. Nah ustaz di luar NU kan gak gelem bismillah. Langsung alham. Alhamdulillah. Dan ternyata ada. Hadis nabi itu senantiasa mengeraskan bacaan. Bismillah. Mereka gak jujur. Hadisnya di. Hilang. Ojo percaya karu wong di luar NU. Huh. Neswolek nizu. Allah masalah lah sain dan hamad. Buka malibit. Hadis Bukhori nomor seribu sembilan. Bukan. Dibuka. Nyunzewu. Ustaz mundir. Hilang sak kalimah. Dan itu tentang tawasul. Yang di Bukhori asli. Kalimannya begini. Seribu sembilan. Wa abiyadu yustaz kol gomamu biwajihi. Wa abiyadu begitu putih berjahaya wajah nabi. Yustaz kol gomam. Muka-muka Allah perintahkan mendung awan menurunkan hujan. Biwajihi wasilah. Lantaran wajahi kanjen. Nabi. Ini ku doa tawasul. Gemoga Allah nurunkit. Ya Allah nyu'on ojan. Semoga Allah menurunkan hujan lantaran wasilah wajahnya nabi. Kan tawasul jadi. Karena itu doa tawasul. Di kitab Bukhori versi mereka. Lafad wajihi itu hilang. Hanya berbunyi. Wa abiyadu yustaz kol gomamu biwajihi. Sungguh. Mereka tidak jujur. Halo. Mereka tidak. Tidak jujur. O jodi. O jodi percaya. Buka mana? Sohih Bukhori 1001. Ada apa enggak? Tidak temu-temu. Ada. Apa? Su'il Anas. Halqonata Rasulullah fi solatis subahi. Sahabat Anas ditanya. Apakah Rasul membaca kunut dalam sholat subuh? Anas menjawab. Na'am ba'n daruku. Ia. Kanjeng Nabi membaca kunut setelah bangun dari rukuk. Tapi karena mereka enggak mau kunut. Hadis yang dihilang. Saya punya kitab hadis sahabat Bukhori. Tetakan mereka. Terbitan mereka. Terima kasih. Terima kasih.